itu ada pertanyaan-pertanyaan trivia siapa yang mau jawab bebas ini buat gue edwin dulu aduh pengalaman manggung paling memalukan aduh ini maksudnya buat gue apa buat buat mas edwin mungkin misalnya ada sih ini ini gue jawab dia ya pengalaman manggung yang paling memalukan itu inget banget gue pernah manggung di Ancol inget gak sih guys terus manggung dia pokoknya Ernest juga ada nih aduh tapi ini kayaknya buat Ernest aja nih pengalaman manggung paling pengalaman manggung paling memalukan adalah waktu itu kita main di Ancol waktu itu entah kenapa gue kayaknya tuh udah setting pokoknya udah sebelum manggung tuh gue udah ngeliat di panggungnya tuh sebelum manggung ini kayak ada besi gitu gue akan berdiri di atas itu dan gue akan loncat gue udah udah prepare tuh wah ini abis interlude karma gue abis interlude kan gue akan loncat nih udah tuh abis interlude gue udah ini banget pake boots lah terus gue loncat entah kenapa musik yang lagi main nih entah kenapa pas pas gue apa jatuh itu mungkin sepatu gue gak stabil gitu itu sampe boom namping ngeliat jam kikan itu semua langsung liat itu pokoknya menurut gue yang tadinya so iya so Eddie van helen gitu lah jadi kayak itu itu memalukan sih menurut gue sakitnya gak seberapa tapi malunya lumayan sakit ya tinggi ya street agak 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 gimana sih itu itu memalukan lah menurut gue sakit ya kayak oke 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 boleh langsung ya coba ini buat yang lain lah ya mending itu aja satu jawab sedia satu buat yang lain nah ini gosip paling ngaco yang pernah didapat gosip apa ya gosip gosip dengan orang bahaya sih bahaya sih biasa gosip paling ngaco yang pernah didapat bahaya sih yang pernah didapat gitu ya bahaya sih yang gak terlalu deh yang lucu aja tapi tetep aja ngomongin kan makanya dia yang unik juga bahaya apa ya gosip tentang gue yang paling ngaco apa ya bukannya dong ini kan bisa gak gosipin orang lain kalau gosip paling ngaco yang pernah didapat gitu gak pernah ya sampe minggu lagi milih-milih ya ini kalau kamera mati nih waduh rahasia-rahasia umum keluar semua gue gak yang lain yang dipilih kemarin itu loh yang kemarin yang udah ngomongin wane ya kan next aja sambil dipilih-pilih kayaknya banyak banget yang tua khaya oh gak mungkin mbak aku ya masih mikir hal hal paling absurd yang pernah dilakukan fans alhamdulillah fans aku baik-baik ya cek manis-manis remaja masjid ya jadi apa sejauh ini sih gak pernah ada yang melakukan hal yang absurd gitu cuman ya normal sih ya maksudnya kayak ngikutin kita lagi manggung dimana dia sampe dateng dari kota lain ke kota ya itu kayaknya normal ya eh gak tau absur itu gak ya gak ada yang pernah ngelamar kamu gitu surat cinta gitu oh ya oh itu ya hal absurd itu gitu ya oke oke ya mungkin ya surat cinta ya pernah ya mungkin cek udah gak wangi mungkin waktu nyampe udah gak wangi ya mungkin iya itu kali ya yang absurd ya gak ada yang yang gimana-gimana sih gitu asal langsung yang lain dulu ya bahaya ini pertanyaannya kalau jujur tuh lagu paling dalem buat kamu apa alesannya aduh apa ya lagunya aku atau apapun aduh apa ya nangis nih kalau dengerinnya nangis lah gitu di Indonesia Raya 4 juta rintar mungkin soalnya gini ya kalau dengerin lagu sesuai dengan apa yang kita rasakan lagu apa aja yang mungkin liriknya relate jadinya nangis gitu tapi yang paling dalem apa ya cuman ini sih ada satu lagunya Bjorg yang judulnya Pagan Poetry sejujurnya aku gak tahu artinya apa maksudnya apa karena kan dia absurd ya gak tahu aku bahkan gak tahu apa maksudnya cuman itu bikin nangis aja tahu orangnya tahu orangnya tahu orangnya ya gak tahu kayak mendengarkan itu kayak boleh gak pertanyaan itu buat Ernest sama Ronnie oh gitu ya ada loh gue yang cuman tiba-tiba mereka nangis suara gitu enggak Ronnie gue coba untuk nangis itu emang pertanyaan buat Astrid nah boleh gak boleh jadi kalau korun setuju sih boleh kita dari banyak kertas itu yang ngambil Astrid universe calling her ada loh bareng gitu terus netes gitu bayanginnya laki ya kita nangis waktu krisis 2008 lagi itu investasi kita hancur soalnya menangis si George Soros gitu ya oke jadi itu gue ya punya ritual sebelum manggung enggak oh dulu sih gue sebelum manggung berusaha untuk selalu tidur gitu terus kan karena banyak kali kita manggung bener-bener waktunya mepet sekali maksanya untuk tidur juga susah akhirnya gue ngerasa kayaknya ini ritual gue buat-buat deh gue bisa ganti dengan ritual yang lain sampai akhirnya sekarang gue gak ada ritual sama sekali gitu loh manggung kalau misalkan ternyata dulu gue kalau belum mandi manggung kayaknya susah deh gitu gue mandi dulu sekarang gue gak mandi bisa manggung gitu loh yang pasti sih sebelum manggung pengennya tuh ritualnya adalah kita ngobrol tuh gak tau dengan yang lain ya kita ngobrol bercanda ngomong gak relate sama sekali sama musik bahkan ngalur ngidul gitu ngomong-ngomong agak disensor-sensor dikit kalau ngomong gitu nah itu bikin vibe-nya jadi semangat dan jadi seru ngobrolnya apa aja kadang-kadang ngomongin orang gitu wah gibah ya ya ampuh tapi kalau gue boleh tambahin mungkin ritual buat manajemen sih ya sebelum manggungnya DPR sudah masuk harus lunas kelunasan dong kalau gue sebenernya dulu ada tapi akhirnya ditolak sama manajemen dulu karena dulu gue sempet kan gue suka dupa ya gue pengen banget setiap kalau ada satu korner tuh gue pengen ada dupa dibakar gitu loh ayam cemani dipotong itu gue sampe berkali-kali dulu ngototong manajemen gue emang pengen aja biar maksudnya emang selain gue suka ya menarik aja biar orang tanya kenapa ya biar jadi obrolan aja akhirnya takutnya kita dijulukin band klenik itu ada band kuburan lagunya Dupa judulnya Dupa mas yang selanjutnya yang selanjutnya apa alat musik paling mahal yang pernah dibeli wah dan berapa harganya enggak yang memesan enggak jujur itu bahaya juga ketanyaan dong iya sih gitu gue pake versi yang keluarga berencana aja ya gitu ya sekarang tuh eranya pamer tapi sebenernya gini gue gak tergantung dengan barang ya cuman gue kasih tau backgroundnya kenapa gue beli alat itu jadi kalo dulu temen-temen manggung nih gue pake baju apa tapi yang gue butuhkan saat itu gue cari bass pinjeman yang bisa pinjemin gue bass karena gue tadinya gitaris terus gue punyanya gitar tapi gue gak punya bass sampai akhirnya pas gue sudah stable di perbasan semua hal yang berbau bass gue beli nih dan akhirnya gue gak butuhkan sih kayak akhirnya cuman ada satu barang yang menurut gue gue beli dan gak sangat akhirnya gue gak berguna sekali gue pernah beli amplifier sama speakernya itu harganya 50 ya itu tahun 2003 2003 50 jutaan dan akhirnya gue jual dan gue gak sedih gitu loh maksudnya ini ngapain sih gue beli gitu loh gue jual aja gitu loh karena emang gue gak baru karena gede banget gede banget dan setiap gue mau berangkat selalu crew gue tuh kayak yang mas ini mau dibawa sih terus mas kulkas dua pintu gitu loh satu sama satu lagi kulkas yang satu pintu nah jadi bawa alat itu dan ternyata gue gak pake itu gak ada masalah sekarang gitu loh pengen punya aja gitu pamer dong gitu loh jadi orang ya akhirnya itu menurut gue paling mahal kalau sekarang gue ada alat yang harganya sekitar segitu emang karena gue butuhkan sekali gitu loh kalau jaman dulu menurut gue itu paling mahal yang pernah gue beli dan gak ada gunanya gitu gak ada gunanya gitu enggak cuan cuan ya itu yang penting mas siapa dulu? dulu lah ini jarum jarum Edi belum jawab tadi musisi lokal musisi lokal yang skill main musiknya tingkat dewa sama Dani kan dia dewa ya? tingkat dewa soalnya tapi maksudnya menurut gue tuh musisi sekarang itu apalagi yang yang angkatan gue kebawah itu menurut gue sih skillnya gokil 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 pada tingkat dewa semua sampe udah gak tau lagi mana yang jago makanya akhirnya gue mendingan tingkat coklat aja karena cuma gue tingkat coklat tingkat dewa udah kebanyakan itu yang sama dani yang sama dani yang sama apa 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 kita pernah niat berhenti main musik gak? kenapa? enggak sih kalo main musik itu gimana ya bagian kalo bilang bagian dari hidup sih kayaknya terlalu terlalu over gitu ya apalagi sekarang ini pembuktian banget nih setelah 2 tahun ini pandemi gitu itu maksudnya banyak banyak yang akhirnya menemukan jalan lain dan akhirnya memutus untuk berhenti gitu ataupun gak cuma pandemi lah banyak temen-temen juga yang awalnya berangkat dari musik gitu kan tapi pas ketemu lagi berapa lama dia udah bener-bener stop completely gitu tapi kalo gue pribadi udah ngerasain dengan apalagi dengan pembuktian di pandemi ini 2 tahun kita sempet agak struggle banget dengan tidak adanya job apa segala macam tapi tetep hal yang bikin kita happy tapi adalah saat kita kumpul ya waktu itu ya kita meskipun gak kasarnya secara income memang job itu tidak ada secara lebih honest gitu kan cuman saat kita ngumpul kita main musik bareng kita bikin sesuatu apa segala banget serta itu yang yang bikin kita gak gak gila gitu loh meskipun secara akhirnya secara income kami masing-masing udah mendapatkan ya dari luar musik saat kemarin pandemi cuman akhirnya itu bener-bener menyadarkan bahwa oh ternyata it's not about the money gitu oh it's all about the money oh iya it's all about the money ada lagunya ya kita mau terima tapi kalo gak ada pun kita gua yakin kita masih bahaya loh nanti lu kalo ngomong kayak gitu mas coklat kan katanya i need money katanya it's not about the money mas kita dengar statement statement kemarin di hop asik tuh kayaknya jangan 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 bahaya tuh ralat 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 salah buat the money salah kalo gak ada uangnya kita bubar oke oh udah udah dua ya udah dua lagu coklat yang paling susah dibawain gak bingung gua yang mana ya karena ya udah biar ada biar biar ada aja lah ya anak garuda anak garuda itu yang terakhir versinya sebelumnya sama sebelum ngayu ada sama jeklin ya jadi coklat ada lumayan sih susah itu sih mah susah anak garuda ah masa sih itu paling gampang itu sih paling susah karena memang ngerem gua mainnya asik waktu lagi garap lagu itu kan memang gua lagi gak ada coklat dan untuk menyerapin menyerap ke dalam energi musiknya aja yang menurut gua susah makanya menurut gua terus musisi lawan jenis yang menurut kamu paling kece ini luar negeri dalam negeri nih dalam negeri dong biar seru ya musisi lawan jenis musisi kurang kece kalo luar negeri ada Elim Stroh tau gak pasti tau lah di instagram Elim Stroh itu cakep banget tuh cewek kalo liat dia bisa main drum cuma piano bisa main keyboard ini yang dalam negeri oh piano keyboard iya pasti bisa kalo di dalam negeri siapa siapa aja lah musisi nyanyi ya boleh orang bilangnya paling kece kok bukan paling bagus set 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 pintang film juga boleh kok bahaya yaa baik pertanyaannya bahaya semua ini ya musisi anak jenis sekarang musisi paling kece iya jenis cewek siapa tapi sam yang menjarak sih band iya yang kece ya yang kece model iya gak mau jadi pemain band gak mau gak ada antara mode sama DJ iya 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 tersentahlah tadi udah bilang ah ayo iya 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 Gimana rindah apa aku jadi lu tuh, terus, gitu Gimana itu lu? Nah iya itu itu Ada poe Ada poe Bahaya nih Pokoknya di kalah muda gitu Jadi gua gini aja sih, maksudnya untuk gossip soal Edwin nih gua bantuin Edwin lah gitu kan Gua waktu itu saat itu sedang di jodohkan dengan sekarang jadi istri gue gitu Kebetulan dia di label gitu loh istri gue nih Terus begitu masuk, eh kamu deket sama anak coklat ya? Coba liat yang mana? Pemain bassnya, oh gapapa yang penting jangan gitarisnya Gitu, itu gossipnya seperti itu Gossip tuh buat gua kan, maksudnya katanya Gitarisnya ngaco tuh, maksudnya Siapa yang bilang? Banyak Banyak Kan ada dua kan? Eh dua aja Coba nanti di komen deh kata ya Dua kan, konten gua kan keluarga banget kan Oh iya Oh iya Gitu 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 Oke oke Nah Terakhir mungkin yang apa nih Harapan Buat Balik lagi ini gitu buat semua Oke Paling gak sih kita berharap bahwa Kita bikin karya ini bisa diterima banyak orang Standard lah Tapi yang pasti Kita berharap bahwa Kita mengeluarkan karya disaat pandemi Disaat semua orang Banyak beberapa lini gak usah musisi deh Berkeluh kesah Udah patah semangat Kita tetap mengeluarkan karya Mudah-mudahan dengan karya yang kita keluarkan Orang lain akan ter-challenge untuk bikin karya-karya yang lain sih Gitu loh Next project terdekat album Dan mengasihkan uang Karena Mr.Korskis It's all about the money Thanks project Eh kita Ya masih Begeeks ya Kita akan Terdekat kita Kita akan Weekend ini Kita akan panggung Terus Masih berhubungan dengan si wajar ini Ya misalnya konten yang berhubungan dengan wajar kita Mesti berpikir gitu Karena Kita udah mau kekas nih PPK Club Gitu lagi Level 2 Yang main game ya Ya gak apa-apalah Jangan kebaikan Yang sehatan semua Level 5 paling pedes Ayam Nah terakhir mungkin boleh Nyanyikan wajar nih Oke Shower ya Shower iya Mana tadi gelasnya tadi tarusin Hahaha Ya boleh Monggo Apa-apa Betaran rasa dalam hati Telisa datang menghampiri Menjadi keinginan diri Kehendak kepada diri Mencintai Mencintai Takkan pernah salah Meski berat untuk bersalah Mencintai Tak bersalah Takkan mudah untuk terjawab Takkan mudah untuk terjawab Oh 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 Tertahan dengan resah hati Sendiri selalu menanti Menyimpan perasaan ini Kelisa datang tak berhenti Mencintai takkan pernah salah Meski berat untuk terbalas Mencintai tak bersalah Takkan mudah untuk terjawab Mencintai tak bersalah Wajar bila ku mengharapkan Mencintai tak bersalah Biar waktu yang menentukan Allah Sesuatu diriku terbawang Seperti yang engkau inginkan Bila segalanya terjadi Mungkin saja sempurna Mencintai takkan pernah salah Meski berat untuk terbalas Mencintai tak bersalah Takkan mudah untuk terjawab Mencintai tak bersalah Wajar bila diriku berharap Mencintai tak bersalah Biarkanlah waktu menentukan Wajar ku berharap Mungkin kan terjawab Cinta yang sempurna Wajar ku berharap Mungkin kan terjawab Cinta yang sempurna Ini bagus sesamnya Oh iya Mungkin bisa tromoi lagi Dengerin lagi Oke Baik ya Halo Halo Kami Coklat Dan Astrid Kami baru saja rilis Single terbaru Judul Wajar Jangan lupa Dengerin Udah ada dimana aja Semua digital platform musik Dengerin Wajar Jangan lupa 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 selamat menikmati